Pada kesempatan ini, kami akan membuat sebuah video yang sangat singkat, penting, dengan durasi sekitar 5-10 menit. Kepada seluruh rakyat bangsa Papua, video kami pada saat ini ditujukan kepada dua oknum yang penting. Yang pertama, kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang berada di wilayah-wilayah konflik bersenjata dan yang sudah memiliki rekod terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap bangsa Papua. Misalnya seperti kasus biak berdarah, kasus wamena berdarah, kasus paniai berdarah, kasus abepura berdarah, dan juga beberapa titik yang sekarang menjadi rawan konflik bersenjata perang antara tentara penyewasa nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka, dan juga kolonial TNI Polri. Baik, melihat kembali beberapa fase perjuangan kebelakang dan karakteristik daripada pemerintah Indonesia yang selalu mengkamuflase dan melakukan manipulasi terhadap data-data pelanggaran HAM di Papua. Kali ini kami mulai melihat bahwa mulai ada presur internasional, mulai ada presur internasional dan perserikatan bangsa-bangsa pada sidang United Nations Human Rights Council, peradilan sidang hak asasi manusia di Genewa, kemudian dalam General Assembly Security Council di Dewan Kiamanan PBB, telah membahas secara implisit soal kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Dan sudah jelas dalam daftar PBB, Indonesia termasuk sebuah negara yang melakukan pelanggaran HAM berat terhadap bangsa Papua yang dari 46 negara di seluruh dunia. Untuk itu, kalau PBB sudah merekod bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang melakukan pelanggaran HAM terhadap bangsa Papua, sudah jelas entah itu lambat atau cepat, sudah pasti akan ada tim investigasi dari PBB untuk melakukan investigasi ke tanah Papua. Ingat baik, bahwa perserikatan bangsa-bangsa PBB dari United Nations Human Rights Council dan juga United Nations Security Council, mereka mendata dan memberikan tanda merah bahwa Indonesia merupakan negara yang melakukan pelanggaran HAM terberat negara terhadap rakyat Papua, itu bukan datang dengan sebuah perjuangan yang sangat gampang. Kami memiliki apresiasi yang sangat besar kepada seluruh LSM-LSM, pekerja-pekerja NGO internasional, LSM di dalam negeri, bahkan di luar negeri dan juga kepada seluruh diplomat OPM yang sudah melakukan diplomasi soal ISU Papua Barat sejak 1967, 1968, 1969, sejak 1960-an sampai dengan 2021 saat ini. Setiap laporan-laporan yang sudah diberikan oleh seluruh diplomat OPM, oleh seluruh organisasi-organisasi NGO internasional, NGO di dalam negeri, itu telah memberikan sebuah titik klimat di mana PBB bisa melakukan rekod terhadap bahwa Indonesia merupakan negara yang melakukan pelanggaran HAM berat di Papua. Yang lebih penting adalah Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pebebasan Nasional Papua Barat. Tentara Pebebasan Nasional Papua Barat secara fisik, secara real menghadapi kolonial Indonesia TNI Polri. Itu merupakan aktor utama semua perang dilaporkan ke United Nations, semua perang menjadi dokumen-dokumen resmi yang dilaporkan kepada badan-badan regional seperti MSG, PIF, SCP, dan juga kepada semua forum-forum internasional, forum gereja, dan segala macam di seluruh dunia. Perang bisa menghasilkan harus ada intervensi internasional. Dan itu terbukti bahwa PBB sudah melakukan sebuah laporan khusus untuk mengunjungi Papua Barat. Setelah PBB melakukan laporan untuk harus mengunjungi bangsa Papua, Papua Barat secara keseluruhan, dan kita mulai melihat Indonesia mulai melakukan penipuhan, mencoba untuk memanipulasi semua data-data. Ingat baik bahwa dalam dua minggu terakhir ini, Wakil Presiden Indonesia sudah mulai berbicara untuk bagaimana melakukan pendekatan terhadap TPNOPM. Bukan dengan cara perang, tapi harus melakukan pendekatan secara humanis. Hal yang sama disampaikan kepada anggota DPR RI, hal yang sama juga disampaikan oleh Panglima yang baru terpilih, Andika, bahwa pendekatan humanis harus dilakukan. Tidak lama kemudian juga kami mulai melihat Mahmud MD mulai menginstruksikan untuk memilih representatif daripada pemerintah Indonesia termasuk Komnas HAM untuk membentuk sebuah tim melakukan investigasi di beberapa wilayah konflik, khususnya di Paniai, di Wamena, di Biak, dan beberapa tempat. Rakyat Papua saat ini harus dengar baik. Kami organisasi Papua Merdeka menginstruksikan kepada rakyat di wilayah konflik dan juga kepada seluruh LSM-LSM lokal yang ada di Papua Barat yang selalu mengadvokasi masalah Papua. Indonesia mulai takut terhadap kehadiran tim dari PBB untuk melakukan investigasi di Papua Barat. Maka itu Indonesia memenutupi tim dari internasional untuk melakukan investigasi dan Indonesia mulai membentuk tim untuk melakukan investigasi. Kami punya pengalaman selama 60 tahun. Belum pernah ada satu laporan yang diinvestigasi, yang dilaporkan oleh tim dari Indonesia, entah itu DPR Provinsi, entah itu MPR RI, DPD, DPR RI, belum pernah memberikan sebuah garanti atau penyelesaian konflik di Papua secara transparan dan demokratik. Kasus TEIS dibunuh, kasus pelanggaran HAM di Papua Barat, di Papua dan seluruh di tanah Papua. Semua ilegal login yang dicuri, semua kekayaan alam yang dikiruk. Belum pernah ada satu pengadilan di Indonesia yang memberikan apresiasi atau memihak terhadap kebenaran bagi bangsa Papua. Berdasarkan pengalaman 60 tahun, kami meminta kepada NJOS-NJOS lokal, kepada masyarakat Papua yang berada di wilayah konflik, khususnya di Paniai, di Biak, di Wamena, di Jayapura dan di beberapa titik untuk tidak menerima tim investigasi yang dibentuk dari Jakarta ke Papua. Rakyat Papua sekarang memiliki satu komitmen, bahwa menuntut kepada Indonesia dan internasional untuk memasukkan tim investigasi dari PBB. Kami menekan internasional investigasi dari PBB harus masuk ke tanah Papua. Kita jangan membiarkan Indonesia memanipulasi semua data-data pelanggaran HAM di Papua. Kita hanya bisa memberikan data yang akurat, otentik, komprehensif kepada perserikatan bangsa-bangsa untuk diteruskan di peradilan internasional secara transparan dan demokrasi agar setiap data-data pelanggaran HAM ini bisa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Itu hal yang pertama. Untuk itu, kepada rakyat Papua Barat tidak menerima satu tim investigasi dari Jakarta untuk masuk ke tanah Papua untuk melakukan investigasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Hal yang kedua, konflik bersenjata hanya bisa diselesaikan melalui perundingan. Yang harus berunding di tingkat internasional hanya aktor utama daripada perang. Yang melakukan perang, yang punya senjata, yang punya militer, yang punya ideologi, yang punya konstitusi untuk maintain, untuk mempertahankan eksistensi perang selama 60 tahun adalah organisasi Papua Merdeka dan saya pilih ternya tentara pembebasan nasional Papua Barat. Untuk itu, ingat baik, gereja, dewan adat, semua organ-organ perjuangan bangsa Papua harus menghormati perang yang sedang dilaksanakan oleh tentara pembebasan nasional Papua Barat dan organisasi Papua Merdeka. Yang bisa berunding, yang memiliki hak dan tanggungjawab perunding terhadap perang dan konflik di Papua adalah OPMT, PNPB, dan NKRI. NKRI mulai saat ini harus membuka diri siap berbicara dengan bangsa Papua, khususnya organisasi Papua Merdeka, untuk mempertanggungjawabkan konflik yang terjadi sejak tahun 60-an sampai detik ini. Demikian, kedua pesan penting ini untuk diteruskan kepada seluruh rakyat Papua. Jangan menerima tim investigasi yang sedang digempur-gempurkan oleh Jakarta maupun Mahmud MD dan segala macam. Rakyat Papua hanya menuntut kepada Indonesia dan dunia internasional untuk segera tim investigasi dari PNPB masuk dan segera laksanakan perundingan antara organisasi Papua Merdeka dan kolonial NKRI sebagai aktor utama konflik selama 60 tahun. Organisasi-organisasi lain mendukung perang TPNPB berbaris di belakang organisasi Papua Merdeka dan tentara pembebasan nasional Papua Barat. Tuhan memberkati dan tetap konsisten, sedikit lagi kita akan menang. Kita konsisten, kita mengerti bahwa perjuangan bangsa Papua atas dasar kebenaran. Kami punya hak untuk merdeka. Kami punya hak untuk berdaulat. Tidak ada satu orang pun di seluruh dunia bisa membatasi hak kami. Untuk itu, kami menyampaikan sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati. One People, One Soul, Salam Merdeka.